Intro Sadio Mane harus mengubur mimpinya untuk bermain di pilihan dunia tahun 2022 Proses pembelian cedera Mane ternyata berlangsung lebih lama dari perkiraan awal Mau tak mau Sadio Mane terpaksa harus meninggalkan squad Kondisi Mane memang sudah dipertanyakan sejak sepekan terakhir Dia dihantam cedera saat membela Bayer Munchen tepat di laga terakhir sebelum Liga memasuki jidah piala dunia Awalnya nama Mane masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa Senegal ke Qatar Kini terbukti bahwa kasus cedera Mane ternyata lebih buruk dari prediksi awal Jumat tanggal 18 November 2022 dini hari Timnas Senegal mengumumkan bahwa Mane harus dicoret dari daftar squad Kabar buruk ini disampaikan karena Mane tidak bisa pulih tepat waktu Laga-laga pasor grup piala dunia 2022 akan berlangsung selama sekitar 2 pekan Mencoret Mane adalah keputusan besar bagi Senegal dan jelas bukan keputusan mudah Bagaimanapun Mane adalah salah satu pemain terpenting dan terbaik dalam squad mereka Bagaimanapun Mane adalah keputusan mudah 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 Bagaimanapun Mane adalah keputusan mudah